oke halo guys kembali lagi bersama saya di channel koleksi Airsoft Spring nah di video kali ini seperti ini ya unit MP900 saya sekarang tampilannya nah ini sekarang sudah saya modif kembali dengan fitur seperti ini apa namanya open bolt ya bolt action atau dust covernya ini terbuka lah gitu ya oke ini kita tunjukin dulu powernya ya setelah kita oprek mari kita lihat ke sini dulu ya teman-teman ada kaleng oke mari kita shoot oke ini satu kali shoot seperti ini ya wujudnya sudah sobek oke ini yang kedua jebol ya bolong nah ini kita masih menggunakan pair yang 1,1 ya teman-teman oke sebentar lagi kita cek sekali lagi sekali lagi oke tiga kali tembus ya kalau posisi tidak dipewetkan nah jadi ini membuatnya sangat sederhana ya teman-teman kita cukup menggunakan pisau cutter dan juga api ya atau lilin nah kita bentuk sedemikian dan lalu di bagian cember kita lapis dengan pad metal itu aja sih ya oke mari sebentar kita bongkar unitnya supaya teman-teman bisa melihat dari tampilan modif open bolt MP900 ya nah seperti ini ya dalamnya jadi in bar nya seperti ini teman-teman chamber lah gitu ya itu saya balut dengan metal ya kaleng seperti ini dan untuk sedikit ini ya ada sedikit penjelasan juga disini untuk dudukan cembernya ini saya modif ya teman-teman oke belum buka fokus ya itu saya kasih kapas karena kemarin ini sempat pecah ya teman-teman gara-gara saya menggunakan apa pair crush nah jadi ini saya tambal dengan kapas jadi menjadi kuat kembali jadi gini ya kita mengingat unit ini tidak bisa di update dengan pair crush ya teman-teman karena mengingat bahan yang sudah tua ya yang sudah ringkih tidak sanggup menopang beban yang begitu berat jadi kita mending pakai pair pair yang kayak gini ya 1,1 ini ya jadi gak usah pakai pair yang keras kalau tuh unit MP900 ini udah rentan ya ini dalamannya ya dan untuk bagian apanya seperti ini itu saya kasih pair jadi pairnya pindah ke bawah sini teman-teman jangan di atas lagi jadi pairnya disini ini apa namanya teman-teman ya pokoknya inilah tonjolan apa namanya ya piang gitu ya gak tau lah pokoknya ini disini pairnya sekarang ya seperti inilah wujud dari MP900 yang sudah usang ya yang sudah tidak layak untuk di upgrade dengan pair crush jadi ini hanya cukup menggunakan pair 1,1 tetapi kita harus tetap menjaga kompresi ya dan kuncinya itu semua unit jenis spring ya mau itu unit gede mau unit handgun semua itu kuncinya itu disini chamber jadi karet shield yang ada di inbar itu dia harus padat ke inbar terus waktu kita pemasan ke chambernya itu juga dia harus karet itu gak boleh apanya ini inbarnya gak boleh maju mundur di dalam ya dia harus terkunci ya dengan segala cara lah teman-teman buat atau pakai lakban atau apa yang penting dia inbarnya gak boleh maju mundur di dalam yang penting peletakan posisi inbarnya ini ini agak sedikit mentok ya ke ujung chamber ketika nanti nozzle silinder ini ketemu dengan karet shield dia pas mentok maka power tetap maksimal ya teman-teman itu aja kuncinya ya semua jenis unit spring ya mau itu unit gede mau unit kecil seperti ini kuncinya semua disini ya dan juga di pair kalau kita mau kenceng dia pairnya mesti yang keras tetapi gak usah terlalu panjang ya maksimal panjang unitnya seberapa gitu aja kan gitu intinya kalau mau unit kenceng ya pair keras kalau mau unit standar ya pair empuk kan gitu gak ada pair empuk yang namanya pair empuk tuh kenceng terlalu over gitu gak ada ya kencengnya kenceng pair standar seberapa lah kan gitu oke teman-teman mungkin sampai disini dulu penjelasan dari membuat dust cover apa ini open ball mpc 900 seperti ini jadi ada sedikit pembesaran di bagian ini aja slide muncungnya ini sedikit di amplas itu aja ya untuk pemotongannya ini sendiri menggunakan pisau karter gitu aja sih ya oke selamat sore salam larga terima kasih ok habis